Hai cofren, kali ini kita diminta untuk menentukan mana pernyataannya sesuai dengan ciri-ciri segi banyak tidak beraturan. Nah berarti pertama-tama kita harus tahu dulu tentang segi banyak beraturan itu sendiri ya, dimana segi banyak adalah sebuah bangun yang dibatasi oleh sisi berupa garis lurus, ya jadi bukan lengkungan atau lingkaran yang dimana sisi pada segi banyak tersebut saling menyatu dan tertutup semuanya. Kemudian untuk segi banyak tidak beraturan, cara ngeceknya berarti kita harus lihat dulu segi banyak yang beraturan itu sendiri, dimana pinter segi banyak beraturan adalah segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Nah disini kata kuncinya adalah pinter, kata kuncinya adalah segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Nah berarti kalau segi banyak tidak beraturan, ciri-cirinya bagaimana? Tinggal kebalikannya bukan? Ya betul, ya jadi kalau segi banyak tidak beraturan tinggal ciri-cirinya itu berarti kebalikan dari ciri-ciri segi banyak beraturan tadi, berarti semua sisinya yang tadinya sama panjang berarti tidak sama panjang, dan semua sudutnya yang tadinya sama besar yang di segi banyak beraturan menjadi tidak sama besar ya, di segi banyak tidak beraturan. Maka segi banyak tidak beraturan, ciri-cirinya adalah semua sisinya tidak sama panjang dan semua sudutnya tidak sama besar. Kita perhatikan bahwa semua sisi tidak sama panjang ada di pernyataan yang pinter, ada di nomor 2 ya, sisi-sisi bangun datar tidak sama panjang, lalu semua sudut yang tidak sama besar kalau kita perhatikan ada di pinter ya, ada di pernyataan yang nomor 4 ya, jadi 2 dan 4, karena 1, sisi-sisi bangun datar sama panjang itu dimiliki oleh segi banyak beraturan, lalu yang nomor 3, sudut-sudut bangun datar sama besar dimiliki oleh segi banyak beraturan juga. Jadi yang paling sesuai adalah yang tadi, 2 dan 4. Ada di opsi yang? D. Selesai, gampang kan mengerjakannya? Nah kalau gitu tetap semangat dan tetap rejim belajarnya, supaya makin pinter dan jadi juara kelas. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.